Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih Glory G Glory Manchester United Legenda Manchester United Rio Ferdinand memberikan pujian kepada Luksao Usai partai derby Manchester Ia menilai sang back tampil dengan sangat istimewa sebagai back tengah Baru-baru ini Rio Ferdinand menilai luksao menunjukkan performa yang sangat apik sebagai back tengah Manchester United Pemain timnas Inggris itu sangat tenang dalam mengawal pertahanan setan merah Sehingga para penyerang Manchester City termasuk Erling Haaland Prustasi untuk menembus lini pertahanan setan merah Rio Ferdinand tahu bahwa sebelum laga banyak yang mempertanyakan keputusan Erick Ten Hag memainkan luksao sebagai back tengah di partai tersebut Namun ia menilai back 27 tahun itu telah membuktikan bahwa orang-orang salah menilainya dengan performanya yang ciamik Sebuah informasi menarik disampaikan oleh Fabrizio Romano Fakar transfer Eropa itu menyebut bahwa Manchester United kemungkinan besar tidak akan belanja pemain lagi Di musim dingin ini Laporan Fabrizio Romano mengklaim bahwa MU saat ini sudah tidak berminat untuk mendatangkan pemain baru lagi Erick Ten Hag dilaporkan sudah puas dengan skuadnya saat ini Ia menilai setan merah memiliki materi tim yang bagus Ia menilai MU sudah tidak butuh tambahan pemain baru jadi aktivitas belanjanya disudahi saat ini Menurut Romano, Manchester United tidak sepenuhnya menutup pintu untuk mendatangkan pemain baru Setan merah dilaporkan akan merekrut pemain baru jika Aaron Wan bisa kacabut Sang back kanan memang cukup ramai diberitakan akan pergi dari MU di musim dingin ini Namun Erick Ten Hag dilaporkan puas dengan penampilan sang back belakangan ini Jadi ia berencana mempertahankannya setidaknya hingga musim panas nanti Arsenal kini tengah memimpin klasemen Premier League 2022-2023 Namun pandit Gary Neville memprediksi The Gunners tidak akan menjadi juara Liga Inggris Dan finish di posisi ketiga Di awal musim tidak banyak yang melihat Arsenal sebagai pesaing gelar juara Premier League 2022-2023 Namun The Gunners mampu tampil meyakinkan dan kini bersaing untuk gelar juara Namun status pesaing gelar itu tidak berlaku bagi Gary Neville Gary Neville memang tidak mengunggulkan Arsenal sebagai juara Premier League 2022-2023 Namun daripada Man City yang menjadi juara Mantan Kapten MU itu merasa lebih senang jika Arsenal yang menjadi juara Manchester United masuk dalam persaingan gelar juara Setan Merah meraih hasil apik di bawah kendali Eric Ten Hag Namun menurut prediksi Gary Neville Musim 2022-2023 bukan waktunya bagi MU untuk menjadi juara Premier League Manchester United mulai ditarik lagi ke dalam pembicaraan perebutan gelar Liga Inggris Setan Merah sedang dalam momen bagus Manchester United melaju panas setelah start yang buruk musim ini Terhitung sejak medion November lalu MU sudah merangkai 9 kewenangan beruntun termasuk Liga di Premier Inggris Pasukan Eric Ten Hag mulai disebut-sebut bisa meramaikan persaingan titel Liga Premier Inggris musim ini Kendati tertinggal 9 poin dari Arsenal di puncak klasemen Penyerang legendaris Inggris Alan Searer Melihat ada kemungkinan MU memperkuat asa untuk mengejar gelar jika bisa mengalahkan Arsenal akhir pekan ini MU akan bertandang ke Emirates Stadium pada Minggu 22 Januari 2023 malam waktu Indonesia Barat Sebagai catatan, MU masih menjadi satu-satunya tim yang bisa mengalahkan Arsenal musim ini di Liga Inggris Klub Premier League Manchester United mulai mempersiapkan diri untuk bursa transfer musim panas Setan merah dilaporkan akan memprioritaskan transfer picker Ossiemen dari Napoli Laporan ilmat Tito mengklaim bahwa Eric Ten Hag memprioritaskan transfer striker baru karena kebutuhan tersebut sangat mendesak Wout Weghorst hanya dipinjam hingga akhir musim nanti Alhasil di musim depan hanya ada Anthony Martial yang performanya angin-anginan sebagai juru gedor MU Eric Ten Hag menilai situasi ini tidak ideal Itulah mengapa ia ingin berinvestasi dengan mendatangkan striker top yang bisa menjadi pilar MU untuk bertahun-tahun ke depan Victor Ossiemen dipilih Ten Hag karena napsang penyerang dinilai memenuhi kebutuhan setan merah Secara performa Ossiemen terbukti sebagai salah satu bomber yang mengerikan Musim ini ia berhasil membawa Napoli memimpin perbuluan gelar Scudetto musim 2022-2023 Selain itu usianya juga masih muda Jadi ia bisa berkembang menjadi pemain yang lebih baik lagi dan karirnya masih sangat panjang Sang striker dilaporkan harus ditebus di kisaran angka 120 juta euro pada musim panas nanti Kerap tidak dimainkan pelatih Eric Ten Hag back Manchester United Harry Maguire Dikabarkan baru saja membeli sebuah vila mewah Meski kerap duduk di bangku cadangan Seperti pundi-pundi uang yang mengalir ke kantong Harry Maguire tidak ikut terparkir Melansir dari Daily Mail Harry Maguire dikabarkan baru saja membeli sebuah vila mewah di kawasan Resort Royal Westmoreland Berbados di Kepulauan Karibia Vila mewah yang dibeli oleh Harry Maguire dikabarkan berada di kisaran 5 juta pound sterling Atau setara 92 miliar rupiah Menurut laporan tersebut vila yang dibeli Maguire dikabarkan memiliki 4 kamar tidur Yang menghadap luas ke area lapangan golf Back Manchester United Rafael Varane buka suara terkait kans timnya untuk menjadi juara Premier League 2022-2023 Ia menilai setan merah punya kans untuk bisa meraih tropi juara tersebut Menurut Rafael Varane, jalan MU untuk menjadi juara Premier League masih sangat panjang Jadi ia meminta timnya tidak terlalu jauh memandang ke depan Ia ingin timnya fokus ke setiap pertandingan baru mereka bisa bicara peluang untuk menjadi juara Rafael Varane menyebut Premier League memiliki tingkat kesulitan yang tinggi Jadi jika MU lengah maka bisa kehilangan poin sewaktu-waktu Back Manchester United yaitu Luke Shaw angkat bicara seputar kemungkinan timnya meraih quadruple winners di musim ini Ia menyebut bahwa peluang itu ada Tapi masih terlalu dini untuk membicarakan itu Luke Shaw menyebut bahwa Manchester United adalah club top dunia Jadi sudah semestinya setan merah mematok target yang tinggi Ia menyebut bahwa setan merah harus berjuang untuk memenangkan semua kompetisi yang tersisa saat ini Luke Shaw sendiri menilai masih terlalu dini untuk menilai apakah MU bisa menutup musim 2022-2023 dengan meraih quadruple winners Namun Sangbek menyebut bahwa timnya akan berupaya sekuat tenaga Untuk mencoba memenangkan semua turnamen tersebut Ada rumor baru beredar mengenai masa depan Harry Kane Sang striker dilaporkan mulai mempertimbangkan serius pindah ke Manchester United pada musim depan Laporan The Daily Mail mengklaim bahwa Harry Kane mulai mempertimbangkan serius cabut dari Tottenham Ia jengah bermain untuk The Daily Whites Pasalnya tim asal London Utara itu kesulitan untuk tampil konsisten menjadi penantang gelar juara Ia tidak mau menutup karirnya tanpa memenangkan satu pun tropi juara Jadi ia dikabarkan mulai serius mempertimbangkan cabut dari Tottenham Laporan yang sama mengklaim bahwa Harry Kane kini mengarah perhatiannya ke Manchester United Harry Kane dilaporkan sudah lama tertarik pindah ke MU Ia semakin tertarik melihat proyek yang sedang dikerjakan Eric Ten Hag Sang striker percaya bahwa MU bakal berlimpah tropi juara bersama Ten Hag Itulah mengapa Harry Kane kini membulatkan tekadnya untuk bergabung dengan setan merah Tottenham selaku pemilik Harry Kane Buka bakal menjual sang striker di atas 100 juta pound sterling Jadi MU harus siap merogoh kocek cukup dalam untuk mengamankan jasa sang striker Ada rumor baru mengenai masa depan Marco Reus Kapten Borussia Dortmund itu dilaporkan berpotensi gabung dengan Manchester United di musim panas nanti Laporan The Daily Mail mengklaim bahwa Marco Reus saat ini mempertimbangkan untuk bermain di Premier League Ia sudah menghabiskan mayoritas karirnya di Jerman Ia disebut ingin menjajal tantangan baru di dalam karirnya Itulah mengapa ia meminta sang agen untuk mencarikannya klub di Inggris Dan Manchester United dilaporkan sangat tertarik untuk merekrutnya Laporan tersebut mengklaim bahwa indikasi Reus merapat ke Manchester United semakin menguat baru-baru ini Di akhir pekan kemarin agen Marco Reus, Greg Hebel, dan Darren Freeman Kedapatan berada di Old Trafford Keduanya sedang menonton partai derby Manchester Hadirnya kedua agen Marco Reus itu diakini menjadi pertanda bahwa ada diskusi antara manajemen MU dan pihak Marco Reus terkait transfer tersebut Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!